Pemirsa kemunculan seekor buaya berukuran sekitar 2 meter lebih di sungai Wai Lela, Teluk Ambon, Maluku pada kamis yang lalu sempat meresahkan warga setempat. Ekor buaya ukuran sekitar 2 meter lebih terlihat berlarian di permukaan sungai Wai Lela, Desa Poka, Kejamatan Teluk Ambon, Maluku pada kamis pagi. Mengetahui kemunculan seekor buaya ini warga langsung menghubungi aparat kepolisian dan anggota TNI Lantamal 9 Ambon untuk menangkap buaya tersebut. Dalam video ini terlihat sejumlah anggota TNI Lantamal 9 Ambon langsung menembak seekor buaya yang muncul di permukaan sungai Wai Lela, Desa Poka tersebut. Meski tembakan berkali-kali mengenai tubuh buaya, namun buaya itu masih berusaha kabur. Hingga malam Jumat yang lalu, aparat kepolisian dan anggota TNI AL dibantu oleh warga setempat masih melakukan pencarian terhadap seekor buaya yang kabur. Sementara menurut warga setempat, kemunculan seekor buaya ini diketahui saat warga mencuci pakaian di sungai. Mereka berharap seekor buaya yang sudah ditembak oleh petugas itu cepat ditemukan agar tidak meresahkan warga setempat. Selain itu, sejumlah ibu-ibu mulai khawatir dan tidak lagi pergi ke sungai untuk mencuci pakaian dan mandi lantaran kemunculan buaya yang cukup besar tersebut. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan.